Seorang pengemudi truk bermuatan tembaga dan besi tua ditemukan tewas dalam kabin di sebuah halaman rumah makan Kabupaten Madiun. Korban diduga kuat dibunuh dan dirampok sebab sebagian muatan truk hilang. Sejumlah polisi dari sektor Saradan dan polisi resort Madiun melakukan olah tempat kejadian perkara tewasnya seorang sopir truk dalam kabin kendaraan. Truk itu diparkir di halaman sebuah rumah makan tepi jalan alternatif Madiun, Surabaya. Tepatnya di desa Bajulan, kejamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Korban bernama Hario Hanggi Pratama berusia 36 tahun warga desa menganti kejamatan Serueng Kebumen, Jawa Tengah. Saat pertama kali diketahui karyawan rumah makan, jasad korban sudah mengeluarkan bau busuk dan terkunci dalam kabin. Tahunnya ini gimana? Tahunnya jam 2, sekitar jam 2-an. Yang pertama lihat itu ibu saya jadi sholat, dikira bau apa dicari, dikira bau tikus mati atau apa, ternyata di dalam mobil. Ini sudah terparkir berapa hari ini? Sudah 2 harian. Posisi barban itu seperti apa? Kurang tahu kalau itu. Ini parkir sejak hari apa? Sejak hari Senin. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, diduga kuat sopir tersebut adalah korban pembunuhan dan perampokan. Berdasarkan identifikasi, korban tewas lebih dari 24 jam. Bahkan muatan truk berupa tembaga dan besi tua hilang sebagian. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, truk datang di lokasi sehari sebelum korban ditemukan. Seusai parkir, seorang pria keluar dari dalam truk dan pergi. Truk ini membawa besi-besi buang, besi-besi rongsok, ada jenis tembaga juga. Dan tadi kita lihat juga di TKP ada cecera-ceceran bekas tembaga di tanah. Kemungkinan barang-barang di truk ini sudah dilangsir oleh seseorang. Terus untuk barang bukti yang ditemukan sementara waktu apa? Sementara barang bukti yang kita temukan korban yang meninggal di dalam. Terus adanya posisi apa? Terpal truk sudah posisinya terbuka dan barang-barang sebagian sudah hilang. Setelah itu kita tadi menemukan juga identitas KTP korban dan alat-alat yang biasa dikawal korban juga. Namun kita belum menemukan alat-alat atau benda-benda yang mencurigakan atau yang digunakan oleh pelaku indikasi perhubungan. Truk bermuatan tembaga dan besi tua berangkat dari Yogyakarta. Selin sore bersama dua truk lainnya mengantarkan muatan ke Porong, Sidoarja, Jawa Timur. Namun pada Rabu 17 Juli 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, truk ditemukan terparkir di halaman rumah makan dengan pengemudi tewas. Dirko Siono melaporkan dari Madiun.